Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau ngobrol tentang komosisi tim yang sangat penting demi untuk mengurangi elemental ataupun physical resistance musuh-musuh di Engine Impact. Tapi sebelum itu, saya mau terima kasih kepada kalian yang sudah men-support saya. Dan bagi kalian yang berpengaruh nonton dan suka dengan video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk video kali ini, saya mau menggunakan Vizel. Karena si Vizel ini seorang DPS yang mempunyai physical counterpart dan juga ada electro counterpart. Dan bagi kalian yang melawan musuh seperti Ruin Guard yang mempunyai physical resistance sangat tinggi, akan merasa kesusahan. Maka dari itu, sangat penting untuk bisa menurunkan physical resistance musuh-musuh, terutama yang mempunyai physical resistance tinggi. Untuk si Ruin Guard ini, mereka mempunyai physical resistance 0,7 atau 70%. Dan mereka mempunyai elemental resistance 0,1. Jadi, makanya kita bisa melihat ya, physical damage itu akan berkurang sangat banyak jika melawan Ruin Guard. Dan maka dari itu, saya mau menggunakan Kaya untuk memicu Super Conduct. Karena Super Conduct akan mengurangi physical resistance 0,4. Dan kita nggak harus mempunyai si Kaya. Artifaknya nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau nggak dipakai Artifak dan gasolnya rendah, sekali tampol bisa langsung modar. Jadi, kita gunakan Super Conduct untuk mengurangi physical resistance-nya musuh kita. Untuk MC Animo, kita mau menggunakan dia untuk Swirl-nya. Dimana akan mengurangi resistance musuh terhadap elemen yang terkandung di dalam Swirl. Tapi untuk ini, kita memerlukan set 4 bagian VIRUSEN Vaneerant. Makanya kita harus dapetin. Tapi, stasenya nggak penting. Nggak usah dinaikin juga. Kalau nggak punya, kita hanya bisa menggunakan elemental burst-nya MC Animo. Dan digamukkan dengan konstelasi 6 dia akan mengurangi elemen yang terkandung di dalam Swirl sebanyak 20%. Tapi kalau Freelance Infineer, 40%. Kalau dua-duanya, bisa sampai 60%. Dan sekarang mari kita lihat damage-nya si Vissal ini sebelum pengurangan. Seperti yang kalian lihat, tanpa debuff, physical damage-nya basic attack si Vissal adalah 1086 crit dan 379 non-crit. Parah banget ya, damage-nya ya, kalau melawan Ruin Guard ya. Karena dia punya physical resistance sangat tinggi. Sekarang mari kita aplikasikan superconduct terhadap Ruin Guard-nya. Physical damage-nya si Vissal setelah superconduct menjadi 2536 kalau crit, non-crit-nya 886. Jadi, dibandingkan 1086 dan 379, ini adalah perubahan yang sangat berarti ya. Lebih dari dua kali lipatnya. Jadi, makanya kenapa itu physical risk reduction itu sangat penting juga dalam game ini. Terutama terhadap musuh yang mempunyai resistance yang tinggi. Seperti Ruin Guard. Dan untuk sekarang, mari kita melihat damage replay saya ya. Damage sebelum dan sesudah swirl ya. Elemental resistance. Reduction. Serumkan腳 Serumkan 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 Damage ludahannya COS sebelum Swirl 40% Elemental Rest Reduction adalah 3.221 untuk Crypt dan 1.126 untuk non Crypt. Sekarang mari kita mengaplikasikan Swirl dan mari kita lihat Damagenya COS. Setelah si Ruin Guard terkena 40% Elemental Rest Reduction, kita bisa lihat sendiri ya, Damagenya naik, tapi tidak terlalu pesat seperti tadi ya yang Physical Resistance Reduction. Tetapi ini pun juga bisa membantu dalam mengalahkan musuh di Gemshin Impact di Teyvat. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, kenaikan Physical Damage terhadap Ruin Guard jika menggunakan Super Conduct, 133,5%. Kalau kalian bisa mengutilize dua-duanya sangat bagus, tapi kalau nggak bisa, minimal bisa menggunakan Super Conduct lah. Karena itu sangat membantu dalam kurangin Physical Rest-nya musuh. Terutama musuh yang mempunyai Physical Rest yang tinggi, seperti Ruin Guard ini ya. Jadi di game ini tuh buff terhadap player punya karakter itu penting, tetapi di buff pun juga sama pentingnya. Di mana sama-sama bisa naikin Damage kita menjadi jauh lebih besar ya. Sampai di sini dulu videonya. Saya harap video ini berharap bagi kalian. Dan terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.